Setelah dilakukan penyidikan dan gelar perkara atas kasus kecelakaan yang melibatkan konvoy Moge HDCI, selasa kemarin kepolisian Resor Ciamis menetapkan dua pengendara Moge menjadi tersangka. Kedua pengendara ditetapkan sebagai tersangka atas kelalaian berkendara yang menyebabkan dua korban jiwa. Suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga korban atas nama Hasan dan Hussein, warga Dusun Babakan Sari, Desa Ciganjeng, Kecematan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, pada selasa 15 Maret. Orang tua korban masih belum sepenuhnya menerima kenyataan harus kehilangan kedua anak kembarnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 1 ini. Sejumlah perwakilan dari rombongan Moge Harley Davidson sempat datang untuk takziah dan memberikan santunan. Ya, korban sudah terjadi dan permintaan maaf, kemudian yang dikenal dengan bahasa islah, sempat luar perkara hukum, tindak pidana, ini tetap akan dilanjut. Karena walau bagaimanapun, dua nyawa sudah menghilang. Dan tadi melalui divisi hukumnya dari ADC ini yakinkan bahwa proses hukum tetap dilanjut. Sementara itu, setelah dilakukan penyelidikan serta pemeriksaan saksi dan gelar perkara, hari ini selasa 15 Maret, Kepolisian Resor Ciamis telah menetapkan dua pengendara Moge dengan inisial AP dan WP sebagai tersangka. Hasil olah TKP kemudian berdasarkan bukti-bukti bahwa kami ulangi, penyidik memperoleh dua alat bukti yang sah untuk mempersangkakan pengendara dengan inisial AP dan inisial AW karena kelalaiannya menyebabkan meninggal. Sebagaimana Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Setelah tiga hari dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan gelar perkara pasca peristiwa kecelakaan yang melibatkan rombongan Moge Hari Davidsen di Jalan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran yang menewaskan dua anak sekolah. Meskipun sudah dilakukan upaya-upaya islah antara pengendara dengan keluarga korban, namun proses hukum tetap dilanjutkan. Kedua tersangka di jerat Pasal 310 Ayat 4 UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana enam tahun dan denda 12 juta rupiah. Ugi Fatu Zaman, Ciamis.